Pasca ditutupnya Bandara Ngurah Rai akibat erupsi Gunung Agung, ratusan wisatawan senin pagi memilih pulang melalui pelabuhan Gilimanuk Ketapang. Mereka terpaksa mengambil jalur darat karena tidak tahu sampai kapan Bandara Ngurah Rai akan ditutup. Pasca dinaikannya status Gunung Agung dari Siagam menjadi awas, membuat jalur udara Bandara Igusti Ngurah Rai dan Pasar Bali ditutup untuk sementara. Akibatnya semua calon penumpang baik domestik maupun dari mancanegara yang hendak meninggalkan Pulau Bali terpaksa memilih jalur darat melalui penyeberangan pelabuhan Gilimanuk Ketapang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak ASDP Ketapang Gilimanuk telah menyiapkan posko dan menambah armada kapal di pelabuhan Gilimanuk. Sementara seiring penutupan Bandara Ngurah Rai, sejumlah penerbangan tujuan Bali mulai dialihkan ke Surabaya dan dilanjutkan ke jalur darat. Hingga Senin pagi tercatat ada lima penerbangan tujuan Bali yang dialihkan ke Surabaya. Di antaranya dua penerbangan domestik dari Ujung Pandang dan Jakarta, serta tiga penerbangan internasional dari Guangzhou, China yang seluruhnya telah mendarat di Bandara Juanda Sidoarjo. Selain melalui jalur darat, pihak Bandara Juanda memberi opsi lain bagi calon penumpang dengan menginap di hotel terdekat sambil menunggu erupsi kembali normal. Tim Liputan